Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membicarakan tentang hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum kalian upgrade VGA gitu ya karena saya juga kalau misalnya kalian udah nonton video ini mungkin pertanda gitu ya jadi ya bentar lagi videonya akan rilis gitu ya walaupun belum ada juga sih duitnya cuman ya ya tunggu aja ya untuk videonya dan apa aja gitu ya yang harus kalian siapkan dan apa aja yang harus diperhatikan gitu jadi ya kalau kalian mau beli VGA gitu ya dan kalian pingin pasang laptop atau mungkin upgrade VGA laptop kalian kalian harus perhatiin dulu slot pada PCIe nya ya biasa dibilang PCIe ya atau mungkin padahalannya itu kayak gimana gitu kalau misalnya kalian cek gitu di laptop jadul itu biasanya PCIe nya tuh gen 3 ya jadi cuman di kiri doang gitu jadi ada dua gitu ya jadi cuman ada satu dekokan dekokan itu apa ya dekok itu jadi kayak apa ya jadi kayak yang menjokok ke dalamnya itu cuman ada satu gitu dan kalau yang laptopnya biasanya laptop baru atau mungkin ya kalau saya sih PCIe nya gennya itu kalau nggak salah bisa dibilangnya NGFF ya jadi NGFF ini ada dua gitu ya yang yang menjokok ke dalamnya dan ke dan kalian harus lihat dulu untuk yang kalian tuh yang mana karena kalau sampai salah beli dan nggak bisa gitu ya jujur sayang juga gitu apalagi kalau misalnya kalian belinya ya NGFF gitu ya kalau NGFF itu harganya itu kalau nggak salah sejuta gitu jadi lumayan mahal dan kalau yang PCIe gen 3 biasa atau mungkin yang cuman ada satu yang menjokok ke dalam itu itu cuman harganya ini cuman 500 ribuan gitu jadi lumayan gitu ya setengahnya gitu padahal yang berbeda hanya di kabelnya aja gitu dan untuk VGA nya itu terserah kalian kalian maunya kayak gimana dan sesuai kebutuhan kalian aja kayak gimana gitu tapi kan juga harus lihat dulu sama komponen lainnya misalnya kalian pakai i7 7900 misalnya tapi VGA nya cuman sampai 1030 misalnya bawaan laptop kalian atau mungkin MX 150 gitu dan kalian pingin ganti ke misalnya 1080 misalnya nah itu lumayan lah cocok gitu ya kalau misalnya 7900 sama 1080 atau mungkin kalau kalian nggak mau terlalu tinggi ya kalian bisa pakai yang 1070 karena kalau terlalu tinggi takutnya nanti jadi bottleneck juga gitu ya dan kalau jadi bottleneck ya kalau main game ya jadi ya bisa mungkin bisa jadi stuttering apalagi kalau misalnya kalian prosesornya tuh cuman dual core gitu tapi kalau i7 7900 kayaknya quad core ya kayaknya dan kalau kalian misalnya nih ya pakai laptop yang jadul gitu ya dan kalian pingin pakai VGA yang baru misalnya laptopnya itu i3 generasi 2 ya misalnya i3 generasi 2 dengan VGA nya itu misalnya generasi 1080 misalnya itu bakal jadi bottleneck dan kalau misalnya jadi bottleneck ya itu dia bakal jadi patah-patah gitu game nya jadi stuttering lebih tepatnya gitu dan kalau jadi stuttering ya jujur jadi nggak nyaman aja sih mainnya ya dan kalau misalnya mau coba silahkan aja gitu ya kalau misalnya kamu membuktikan sendiri gimana stuttering nya dan yaitu untuk VGA nya terserah kalian aja nah jadi intinya kalian seimbangin aja sama spek yang kalian punya misalnya i3 generasi 3 atau mungkin ya 3200 gitu ya generasi 3 seri 200 kalian bisa pakai misalnya 750 atau mungkin 760 ada ngasih 760 atau mungkin ya 960 bisa lah ya atau mungkin 950 deh jangan 960 kayak bisa pakai 960 atau 750 kalau misalnya kalian mau murah dan untuk power supply atau mungkin listriknya kan jadi itu ada semacam power supply ada docking dan ada VGA jadi cuma tiga itu doang sih yang penting kalau untuk power supply nya saya saranin kalian pakai yang pure nggak harus yang platinum juga ya ya minimal yang pure lah yang 80 plus gitu ya atau mungkin yang HD plus jadi minimal 80 dan kalau misalkan bingung juga itu artinya apa itu artinya adalah efisiensi jadi kalau efisiensinya itu 80% ya kalau misalnya yang putih atau mungkin yang white yang 80% kalau misalnya yang bronze itu 82 ya kalau nggak salah kalau yang silver itu 86 yang gold itu 90 atau 89 kalau yang platinum itu 92% jadi semakin semakin ya istilahnya pangkatnya semakin tinggi semakin efisien tapi ya semakin mahal juga harganya ya karena bagus juga sih PSU nya dan saya saranin sih kalian untuk PSU nya saya saranin pakai yang branded atau mungkin ya yang lumayan bagus gitu ya yang lumayan terpercaya juga contohnya Corsair walaupun saya nggak di endorse juga tapi nanti kalau saya bikin kayaknya saya akan pakai Corsair aja nggak akan pakai yang lain-lain ya dan ya karena Corsair juga murah dan udah 80 plus gitu untuk power supply nya yang 450 watt harganya sekitar 600 ribu ya jadi ya itu menurut saya terjangkau dan untuk watt nya nih ya kalau misalnya kalian tahu juga di VGA 1080 atau mungkin mungkin 2080 itu cuman butuh wattnya itu kalau nggak salah 250 ya kalau nggak salah untuk 2080 jadi kalian mau kalau misalnya mau beli PSU 450 watt Corsair juga udah cukup gitu karena ini kan cuma khusus untuk VGA kalau misalnya karena menambah kipas juga paling cuman berapa gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video podcastnya jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang paling fatalnya adalah di dockingnya dan kabelnya gitu Jadi kalian harus cek dulu di laptopnya seri berapa gitu jadi nggak semuanya sama gitu jadi ada yang dekokannya atau mungkin yang menjokok ke dalamnya itu ada yang satu atau ada yang dua ya kalian cukup lihat aja dicabut langkatnya gitu ya kalian lihat dan eh kalian tinggal beli aja yang sesuai dengan laptop kalian ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video podcastnya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya saya Gide.ro berkasihan dan thanks for watching bye bye